Meskipun Lentera Langit itu kuat, ia membutuhkan banyak energi. Saat ini, ia hanya memiliki sedikit darah suci emas yang tersisa. Setelah itu, ia akan kehabisan energi. Lentera Langit juga akan padam. Black Mountain mendengus dingin. Kalau begitu aku akan mengubahmu menjadi minyak lampu. Ia berubah menjadi wujud aslinya. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah lelaki tua yang layu itu, melilitnya, dan menariknya ke dalam Lentera Langit. Orang tua itu meraung gila dan mencoba melawan. Akan tetapi, begitu ia mendekati Lentera Langit itu, seluruh kekuatannya tampak menyala. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh bola api ilahi. Teman kultifator, berhenti. Aku tidak menginginkan lampion itu lagi. Aku tidak akan menyerangmu lagi. Tolong lepaskan aku. Tidak mudah bagi saya untuk berkultifasi. Tidak mudah untuk membudidayakannya. Berani sekali kau bersekongkol melawan aku. Bertobatlah di kehidupan selanjutnya. Black Mountain tidak tergerak. Dia mengerahkan tenaga lebih besar dan membakar abis lelaki tua itu. Tubuh lelaki tua itu meleleh dan berubah menjadi darah yang bergoyang antara langit dan bumi. Akhirnya dia memasuki Lentera Langit. Api Lentera Langit tiba-tiba meletus. Kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, itu adalah darah seorang sage tertinggi, yang jauh lebih kuat daripada darah linsuan. Selanjutnya, aku akan berurusan denganmu. Dia menatap ke arah orang bijak agung istana ungu. Kulit kepala sang bijak agung istana ungu menjadi mati rasa. Ia merasa hidupnya dalam bahaya. Lentera Langit itu seperti artefak dewa. Ia sama sekali tidak bisa menahannya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa mustahil baginya untuk melarikan diri. Dia pernah mendengar beberapa legenda tentang lampion udara sebelumnya. Sekarang, satu-satunya kesempatannya adalah untuk memblokir serangan ini. Dengan demikian, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Memikirkan hal itu, kilatan petir yang tak berujung muncul dari tubuhnya. Setiap gerakan yang dilakukannya membawa aura supremasi. Sebagai seorang sage tertinggi, dia tidak bisa dianggap enteng. Jurus rahasia pembakar darah, tinju penguasa Langit dan Bumi. Darah suci di tubuhnya cepat terbakar. Dia meraum marah, dan seolah-olah dewa telah turun ke dunia. Dia sangat kuat. Dia mengulurkan telapak tangan, menyebabkan semua orang panik. Lin Suan segera mundur bersama Supreme Sage. Dia tahu bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya. Black Mountain memegang lentera langit di tangannya dan dengan cepat membentuk segel tangan. Lentera langit itu bersinar terang, dan api suci melayang keluar lagi. Terdengar suara yang menggetarkan bumi, dan aura penghancur menyapu sembilan langit dan sepuluh daratan. Pada saat itu, bahkan peti mati perunggu kuno pun bergetar hebat. Tidak bagus. Mundur. Orang-orang dari klan-klan Pur bakal jauh dan kekuatan-kekuatan besar berlarian secepat yang mereka bisa. Orang-orang dari klan Cahaya adalah yang pertama melarikan diri. Mereka keluar dari gurun. Kemudian, dia terus melarikan diri. Kemudian, klan Angin dan klan Gagak Emas melarikan diri satu demi satu. Akan tetapi, setengah dari penduduknya tetap tinggal di padang pasir selamanya, terbunuh oleh kekuatan penghancur tersebut. Berengsek. Hati orang-orang itu meneteskan darah. Hanya dengan menyaksikan pertempuran itu, kerugian mereka sudah begitu besar. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Lin Suan juga merasakan benturan keras, dan banyak retakan muncul di tubuhnya. Berengsek. Bahkan Grand Saga Tower tidak mampu menghalanginya sepenuhnya. Teknik rahasia macam apa yang digunakan pihak lain? Fondasi Alam Istana Valet terlalu dalam. Pada saat ini, dia mendengar transmisi suara Black Mountain. Bocah, cepat sembunyi di dalam. Aku akan memberimu keberuntungan. Tergantung pada Anda apakah Anda bisa mendapatkannya atau tidak. Sekalipun Anda tidak bisa mendapatkannya, Anda masih bisa mempertahankan hidup Anda. Saat berbicara, Lin Suan merasakan gunung hitam mencengkeram pagoda bijak agung dan menerbangkannya dengan cepat. Saat berikutnya, dia melihat peti mati perunggu kuno dibuka, dan kemudian Black Mountain melemparkannya ke dalam. Ledakan. Peti perunggu kuno tertutup lagi. Lin Suan merasa sekelilingnya menjadi sunyi tak tertandingi, dan semua kekuatan telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Dia tercengang. Apakah Black Mountain membuka peti mati perunggu kuno? Apa yang membuatnya mendapat keberuntungan? Apakah ada sesuatu yang bagus di peti mati perunggu kuno? Memikirkan hal ini, dia berjalan keluar dari pagoda sage agung dan melihat sekeliling. Bagian dalam peti mati perunggu kuno sangat gelap. Tubuh Lin Suan terbakar dengan api ilahi sembilan yang bersinar ke segala arah seperti matahari. Peti perunggu kuno itu tidak besar. Itu hanya tempat untuk penguburan, jadi Lin Suan tidak bisa berjalan dengan bebas. Setelah dia keluar, dia hanya bisa tinggal di posisi yang aneh. Lagi pula, dia tidak menemukan mayat apapun. Tidak ada yang terkubur di sini. Apa itu tadi? Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu di sudut peti mati perunggu kuno. Dia mengulurkan tangannya. Itu menerangi bagian depan. Akhirnya, ia melihat bahwa itu adalah sebuah guci, sebuah guci berwarna hitam. Topless ini tidak memiliki tutup dan warnanya hitam pekat. Ada pola aneh yang tergambar di sana yang membuat rambut seseorang berdiri tegak. Apa ini? Artefak suci. Keberuntungan setidaknya harus setingkat artefak Gritsage. Dan dari penampakannya, itu mungkin senjata ofensif. Lin Suan sangat gembira. Namun, pada saat ini, toples hitam itu melayang dan tiba di depan Lin Suan. Lin Suan penasaran dan meraihnya dengan tangannya. Saat dia meraihnya, dia menyesalinya. Tiba-tiba, toples hitam itu mengeluarkan kekuatan melahap yang sangat mengerikan dan melahap seluruh tubuhnya. Tidak. Lin Suan meraung dan mengaktifkan tubuh ilahi sembilan yang sepenuhnya. Tinjunya mendarat di atasnya, menghasilkan suara yang mengguncang bumi. Namun, dengan fisiknya, dia tidak bisa menggoyangkannya sama sekali. Topless itu tidak bergerak sama sekali. Berdengung. Lin Suan merasakan jiwanya melayang keluar. Ia melihat tubuhnya jatuh dan terkubur di peti mati perunggu kuno. Dan dia terhisap ke dalam toples hitam pekat itu. Sial! Apa yang terjadi? Apakah orang ini menyedot jiwanya? Apakah dia akan mati? Ini adalah pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, dia hanya memiliki jiwa. Dia tidak memiliki tubuh, pedang naga agung, atau pagoda sage agung. Semua kartu asnya telah hilang. Yang tersisa hanyalah jiwanya. Topless iblis yang hitam pekat itu sungguh mengerikan. Lin Suan merasa bahwa dia telah memasuki pusaran misterius. Jiwanya terus-menerus dihancurkan, seolah-olah akan menghilang. Apakah ini sebuah keberuntungan? Lin Suan tidak tahu. Namun tak lama kemudian, ia mendapatkan kembali semangat juangnya. Meski tidak ada apa-apa, lalu kenapa? Sepanjang perjalanan, selain kartu-kartu truff ini, kekuatannya sendiri tidak bisa diremehkan. Saya ingin melihat seberapa misterius sebenarnya topless pecah Anda ini. Jiwa Lin Suan berseri-seri dengan cahaya saat ia melawan. Kegelapan di sekelilingnya tampaknya telah berubah menjadi batu kilangan, yang terus-menerus menghancurkan jiwanya. Setiap kali, Lin Suan merasa jiwanya hancur. Namun, dalam topless misterius ini, bahkan jika jiwanya hancur, ia dapat pulih kembali. Rasa sakit ini membuat Lin Suan berada di antara hidup dan mati. Untungnya, tekadnya cukup kuat untuk menahannya. Namun, ini seperti siklus reinkarnasi. Jiwanya hancur, sembuh, dan hancur lagi. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Dia bahkan lupa bahwa dia hanya memiliki satu keyakinan, yaitu ketekunan. Di luar, gunung hitam mengirim Lin Suan ke peti mati perunggu kuno, lalu melanjutkan mengaktifkan lentera langit. Pertarungan hebat pun terjadi. Meskipun teknik rahasia Saint Purple Mansion sangat mengerikan, ia tidak dapat menahan lentera langit. Pada akhirnya, api suci dari seribu lentera membakar segalanya dan menyelimuti orang suci rumah ungu. Sang bijak agung istana ungu menjerit memilukan saat ia pun berubah menjadi minyak. Kedua orang bijak agung berubah menjadi minyak dan ruang di sekitarnya hancur. Hanya peti mati perunggu kuno dan sembilan naga yang masih utuh. 4672 Api suci di lentera langit kembali normal. Black Mountain menatap peti mati perunggu di bawah dan mendesah. Dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Mengenai ciptaannya, terserah padanya. Dia tahu ada sesuatu di dalamnya, tetapi tidak mudah untuk mendapatkannya. Black Mountain kembali sadar dan melihat sekeliling. Kemudian, dia meletakkan lampion di depannya lagi. Dia terus membentuk segel tangan dan mengatur formasi susunan. Api pada lentera langit itu menyebar ke seluruh ruang, seakan-akan sedang melaksanakan suatu ritual kuno. Pada saat ini, formasi susunan itu tercetak pada pedang langit dan bumi. Api ilahi muncul di mata naga sejati di depan. Ledakan. Tubuh mereka yang sedingin es mulai bergerak. Ledakan. 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 Sembilan naga sejati melesat ke langit, menghancurkan kehampaan. Rantai pada sepuluh naga sejati mengeluarkan suara yang menggetarkan bumi. Peti mati perunggu itu terangkat dan terbang ke langit. Mereka telah berangkat. Black Mountain menyingkirkan lampionnya. Melihat pemandangan ini, dia segera mundur. Sejak saat ini, pengadilan surgawi diaktifkan kembali. Di luar, di padang pasir yang luas. Orang-orang dari klan leluhur dan sekte yang tak tertandingi terkejut. Bagaimana situasi di dalam? Mereka tidak dapat merasakannya. Bagaimanapun, itu adalah dunia spasial yang independen. Orang itu seharusnya tidak dapat bertahan. Siapa yang tahu? Namun, Lin Suan tidak muncul. Dia mungkin telah tewas dalam pertempuran antara para sage. Sayangnya, dia penuh dengan harta karun. Beberapa orang mencibir. Tidak masalah. Kita akan masuk setelah para bijak agung itu pergi. Mereka semua berkeliaran di gurun dan tidak pergi. Tiba-tiba, padang pasir di depan mereka berguncang. Semua orang kembali melayang ke langit karena ketakutan. Apa yang terjadi kali ini? Lihat, gurun terbelah. Apa itu tadi? Itu berhasil. Banyak sekali orang yang tercengang. Sembilan naga sejati membubung ke langit, merobek kehampaan, dan mengamuk di antara langit dan bumi. Di belakang mereka ada peti mati perunggu besar. Apakah itu hidup? Orang-orang itu tercengang. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berlutut dan menyembahnya. Mereka merasakan bahwa naga sejati itu tidak memiliki aura apapun. Sekarang mereka bisa terbang, mungkinkah mereka masih hidup? Mereka tidak berani membayangkan apa yang dikubur dalam peti perunggu itu. Peti mati perunggu itu terbang di langit. Saat matahari menyinarinya, semua orang tercengang. Pada saat itu, mereka sepertinya telah melihat pemandangan di dalam peti mati perunggu. Ada suatu sosok di dalamnya. Akan tetapi mereka tidak dapat mempercayai angka tersebut. Itu dia si bocah nakal. Bukankah itu Lin Suan? Mengapa dia ada di sana? Pada saat berikutnya, mereka tidak dapat melihatnya lagi. Namun, pemandangan itu terpatri selamanya dalam ingatan mereka. Sial, apa yang terjadi setelah mereka pergi? Mengapa naga-naga itu hidup kembali? Dimanakah tiga orang bijak agung itu? Apakah dia sudah meninggal? Dimana lampion udaranya? Apakah Lin Suan sudah meninggal? Ini adalah pertanyaan yang ada di benak setiap orang. Bahkan jika dia tidak mati, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan harta karun itu darinya. Kemungkinan besar, tidak seorang pun mengetahui kebenarannya. Mungkin hanya para bijak agung yang mengetahui kebenarannya. Akan tetapi, para bijak agung tidak terlihat dimanapun. Naga sejati berkepala sembilan telah menghilang dari dunia. Tidak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa seluruh reruntuhan pengadilan surgawi telah berubah. Ia dengan cepat tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Orang-orang ini terbang ke udara dan melihat ke arah pengadilan surgawi yang telah menghilang. Mereka sangat terkejut. Masalah ini sungguh terlalu misterius. Naga sejati sangatlah misterius. Lin Suan dimakamkan di peti mati perunggu. Selain itu, lentera langit pun dinyalakan kembali. Ini menunjukkan bahwa pengadilan surgawi telah dibuka kembali. Setiap hal ini sungguh menggemparkan. Tidak, mereka harus segera kembali dan memberitahu keluarga mereka. Orang-orang ini segera kembali. Mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mencari harta karun itu. Mereka harus menemukan harta karunnya. Semua orang bergerak cepat. Tidak lama kemudian, klan leluhur dan sekte besar mengetahui hal itu dan mengirim orang untuk menyelidiki. Orang-orang di Purple Mansion adalah yang tercepat. Saat Gritsage Purple Mansion diteleportasi, mereka sudah mulai menyiapkan berbagai hal di sini. Oleh karena itu, mereka juga melihat naga sejati berkepala sembilan. Namun, tidak ada seorang pun yang berani maju. Pemandangan itu terlalu mengejutkan. Setelah naga sejati berkepala sembilan dan peti mati perunggu menghilang, mereka bergerak cepat. Pertama-tama mereka pergi ke reruntuhan pengadilan surgawi untuk menyelidiki, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Sial, apa yang terjadi? Dimanakah orang bijak agung istana ungu? Mereka menunggu berhari-hari, namun sang bijak agung istana ungu tidak kembali. Sampai saat ini, para Gritsage yang diteleportasi kembali satu demi satu, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Gritsage Purple Mansion. Para bijak agung sebelumnya telah diteleportasi. Ketika mereka kembali dan mengetahui kebenaran, mereka semua bersorak ke langit. Sialan, mereka telah ditipu. Mereka telah kehilangan kesempatan besar. Kalau saja mereka tidak diteleportasi, pastilah ada tujuh orang bijak agung. Jika mereka bergabung, mereka pasti bisa membuka jalur perunggu dan memperoleh lentera langit. Mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan warisan pengadilan surgawi. Namun, sekarang sudah terlambat. Carilah itu. Kota Kunotaiking telah dieksplorasi secara menyeluruh. Namun, tidak ada berita sama sekali. Lin Suan tidak ditemukan dimanapun, dan pria berjubah hitam itu juga tidak ditemukan dimanapun. Kemana perginya lentera langit itu? Tidak seorang pun yang tahu. Segalanya adalah misteri. Waktu berlalu dengan cepat. Kota Kunotaiking telah mengalami perubahan yang menggemparkan, terutama para jenius top dari sebelumnya. Mereka telah memasuki reruntuhan istana surgawi dan memperoleh sejumlah harta benda. Kultivasi mereka yang cepat telah memungkinkan mereka untuk maju dan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Dapat dikatakan bahwa itu sebanding dengan ratusan atau ribuan tahun kultivasi. Di antara mereka, Feng Huang, Jin Wu Hao, Evil Spirit, dan yang lainnya semuanya telah menerobos dari tahap awal Great Sage King. Mereka telah berhasil mencapai tahap pertengahan Raja Bijak Agung. Light dan Ye Wu Dao belum berhasil menerobos. Akan tetapi, mereka telah mencapai puncak tahap awal Raja Bijak Agung. Keduanya memiliki tubuh primordial, dan kekuatan yang mereka butuhkan bahkan lebih mengerikan. Meskipun mereka belum mencapai terobosan, kekuatan mereka telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Mereka tidak kalah dengan Jin Wu Hao, Evil Spirit, dan yang lainnya. Bahkan, mereka bahkan lebih kuat. Selain para jenius top yang sedang bersinar. Sejumlah keajaiban baru juga muncul di keluarga primordial dan sekte besar lainnya. Lagi pula, masing-masing keluarga primordial dan sekte besar telah memperoleh sejumlah kekayaan. Beberapa bahkan memperoleh ramuan spiritual dari puluhan ribu tahun lalu dan menggunakannya untuk memurnikan pil, yang dapat menciptakan sekumpulan keajaiban. Orang-orang ini telah bertarung satu sama lain. Ye Wu Dao menghela nafas, bertanya-tanya bagaimana keadaan Lin Suan. Mendengar nama itu, yang lain menjadi serius. Ada pula yang mencibir. Orang yang sudah meninggal seharusnya sudah dikubur di langit berbintang sejak lama. Tidak perlu membicarakannya. Benar, hanya orang-orang ajaib yang masih hidup yang punya masa depan. Mati, tidak ada apa-apa. Apakah Lin Suan benar-benar mati? Qin Xianir juga dalam keadaan linglung di sebuah gunung di rumah ungu. Dia telah menyelidiki secara diam-diam setelah menerima berita itu, tetapi dia tidak menemukan apapun. Apapun tentang Lin Suan. Seolah-olah dia benar-benar disembunyikan dalam peti mati perunggu kuno dan menghilang. Sejujurnya, dia tidak dapat mempercayainya. Lin Suan adalah seorang jenius tingkat atas. Dia telah menekan Jin Wu Hao, roh jahat, dan yang lainnya. Dia memiliki potensi untuk menjadi kaisar agung di masa mendatang. Namun kini, dia telah jatuh. Sulit dibayangkan. 4673 Gunung Abadi Ini adalah tanah terlarang kematian. Tidak ada yang berani datang ke sini. Bahkan seorang suci akan berubah menjadi setumpuk tulang di sini. Ada banyak kota kuno di sekitar Gunung Abadi, serta beberapa sekte dan keluarga besar. Mereka sangat kuat. Pada saat ini, kota besar itu sangat ramai. Hari ini adalah ulang tahun ke-7 ribu seorang tetua agung Istana Dewa Abadi, yang menarik banyak sekali orang. Istana Dewa memiliki warisan yang sangat kuno, dan itu juga merupakan sekte besar. Itu semua adalah hari ulang tahun tetua agung, jadi wajar saja jika orang-orang yang mereka undang semuanya sangat menakutkan. Di antara mereka terdapat banyak sekte besar, dan bahkan beberapa tokoh penting dari keluarga-keluarga terkemuka. Orang-orang ini berkumpul bersama, dan suasananya sangat meriah. Namun, pada saat ini, langit menjadi gelap. Ada suatu kekuatan yang sangat mengerikan yang menekan mereka. Semua orang merasa takut. Beberapa seinking terangkat ke udara, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Bahkan mata para orang suci agung bersinar dengan cahaya ilahi, menembus langit dan bumi. Tetua agung Istana Dewa yang berusia 7.000 tahun berteriak dengan marah, turunlah, ada musuh yang tak tertandingi. Dia merasakan ancaman yang mematikan. Sungguh, wajah para wali besar itu jelek sekali. Pada saat ini, semua orang turun dari langit, menatap ke langit, dan menunggu dengan tenang. Di langit, seekor makhluk besar terbang lewat. Orang-orang di bawah melihatnya dengan jelas. Itu benar. Mereka amat terkejut. Ada sembilan naga besar di langit, masing-masing panjangnya seribu meter, dengan sisik dingin. Di bawah sinar mentari, mereka mekar dengan cemerlang. Mereka melukis cahaya ilahi yang tak tertandingi yang menembus sembilan langit dan sepuluh negeri. Sembilan naga sejati. Apakah para petinggi klan naga ada di sini? Orang-orang di bawah terkejut. Bahkan para santo agung pun menghadapi musuh besar. Klan naga sangat misterius. Jika mereka benar-benar sembilan ahli klan naga tingkat atas. Mungkin sesuatu yang menggemparkan telah terjadi. Namun, tetua agung istana dewata mengerutkan kening. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Sembilan naga sejati memiliki aura yang menakutkan. Namun, dia tampaknya tidak merasakan keberadaan ki, darah, dan jiwa. Sembilan naga sejati semuanya mati. Kekuatan macam apa itu, itu mendukung penerbangan mereka. Yang lebih mengejutkan lagi belum terjadi. Mereka menemukan bahwa sembilan naga sejati semuanya di rantai. Dan di ujung rantai lainnya. Itu adalah peti mati perunggu kuno dengan pola daum misterius yang terukir di atasnya. Aura peti mati kuno itu bahkan lebih mengerikan. Hanya dengan sekali pandang saja, jiwa seseorang akan gemetar ketakutan. Keberadaan macam apa yang dikubur dalam peti mati kuno itu? Sang Tetua Agung Kuil Dewata hampir jatuh berlutut. Mungkinkah ini adalah fenomena legendaris langit dan bumi? Orang-orang dari sekte besar lainnya juga terkejut. Beberapa ahli generasi tua menarik napas dingin. Terdapat catatan mengenai hal ini dalam buku-buku kuno mereka. Sembilan naga sejati menarik peti mati perunggu itu melintasi langit. Banyak orang bersujud menyembah. Konon katanya ada seorang abadi yang dimakamkan di dalamnya. Saat itu mereka menganggapnya hanya sekedar legenda dan tidak terlalu memperdulikannya. Dan sekarang, pemandangan seperti itu benar-benar muncul di depan mata mereka. Mendengar perkataan tokoh-tokoh tua tersebut, masyarakat yang lain pun langsung berlutut dan melakukan sembahyang. Seorang abadi telah turun dari surga. Seseorang bergumam pelan. Kalaupun ada, mereka semua sudah mati. Bukankah mereka semua sudah dikubur? Diam. Seorang pria parubaya berbalik dan menamparkan wajah pria itu. Kamu mau mati? Beraninya kau tidak menghormati seorang abadi. Pemuda itu begitu ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Ia langsung berlutut di tanah. Tetua, harap tenang. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Semua orang memperhatikan. Tidak ada yang berani bersikap lancang. Mereka menyaksikan dengan tenang ketika sembilan naga sejati dan peti mati perunggu melesat di langit. Lalu, mereka terbang menuju sudut yang jauh. Apakah dia akan mendarat? Dia ada di dekat sini. Banyak orang terkejut. Mungkinkah kesempatan abadi akan segera datang di wilayah mereka? Orang-orang ini semua bersemangat. Jika mereka bisa mendapatkannya, bukankah mereka akan bisa naik ke alam abadi? Ayo, kita pergi dan lihat. Orang-orang ini terbang ke langit, mata mereka merah. Para jenius muda itu sangat cepat, tetapi mereka segera tertinggal. Para ahli dari generasi tua dan bahkan tetua tertinggi pun dikerahkan. Beberapa gritsage adalah yang tercepat. Mereka menerobos kekosongan dan terbang cepat. Yang lainnya mengikuti dari dekat. Ini seharusnya menjadi pesta ulang tahun, tetapi sekarang mereka tidak peduli. Mereka harus melihat di mana sembilan naga sejati dan peti mati perunggu kuno telah mendarat. Itu hebat. Semua orang melihat bahwa sembilan naga sejati sedang turun. Jika mereka mendarat, mereka akan dapat memperoleh warisan di peti mati kuno. Orang-orang itu menjadi gila. Lima orang bijak agung sangat cepat. Mereka melewati segalanya dan melupakan segalanya. Yang ada di mata mereka hanyalah peti mati perunggu kuno. Tiba-tiba para bijak agung itu meraung. Tidak. Sang ketua agung olah abadi tampak ketakutan dan segera mundur. Yang lainnya pun lari terbirit-birit seakan-akan telah menemui hal yang paling menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Orang-orang di belakang tercengang. Detik berikutnya, mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Seorang sage agung diselimuti oleh api yang tak mengenakan, tetapi pada saat ini, apinya bergerak cepat di depannya. Tubuhnya yang kuat layu dan akhirnya berubah menjadi tumpukan tulang putih dan jatuh dari langit. Tetua agung. Tetua agung kuil dewa api berlutut dan menangis. Itulah sage agung mereka. Apakah dia jatuh begitu saja? Semua orang tidak dapat mempercayainya. Setelah keempat orang bijak agung lainnya kembali, mereka mundur. Di depan mereka ada gunung abadi. Apa? Itu sebenarnya gunung abadi? Banyak sekali orang yang ketakutan dan segera mundur. Mereka telah mengetahui kengerian gunung abadi sejak mereka masih muda. Itu adalah tanah kematian terlarang yang tidak dapat dimasuki siapapun. Terutama saat ini, seorang bijak agung telah tumbang dalam sekejap. Semua orang tahu itu. Bahkan seorang bijak agung tidak dapat memasuki tanah kematian terlarang ini. Sialan, mereka telah memasuki gunung abadi. Para tetua bijak agung itu memandangi peti mati perunggu kuno itu saat jatuh ke gunung abadi. Wajah mereka menjadi jelek sekali. Awalnya mereka memiliki harapan besar untuk mendapatkan kesempatan abadi, tetapi sekarang tampaknya mustahil. Tak seorang pun dapat masuk. Suasana hati orang-orang ini jatuh dari langit ke neraka. Awalnya, merupakan suatu berkat bahwa mereka bisa mendekati kesempatan abadi. Tetapi sekarang, tampaknya keberuntungan mereka sedikit lebih buruk. Kesempatan itu ada tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat mendekatinya lagi. Di belakang mereka, di antara generasi muda, ada sosok yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Melihat pemandangan ini, matanya berkedip. Sosoknya sangat aneh, seolah-olah dia telah menyatu dengan kehampaan. Sebenarnya ada kesempatan abadi. Gu Feng melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening. Dia menata para tetua di sekitarnya dan berkata, cepat dan beritahu keluarga. Para tetua mengangguk. Mereka telah diam-diam menggunakan formasi untuk mengirimkan kembali berita tentang apa yang telah terjadi di sini. Di samping Gu Feng, ada sosok yang mengenakan pakaian perang dan sangat tampan. Dia menoleh ke samping dan berkata, Saudara Gu Feng, saya ingin tahu apakah kita bisa mendiskusikan sesuatu. Saudara Sulai, ada apa? Katakan, Gu Feng berkata sambil tersenyum. Sulai berjalan keluar, melihat ke segala arah, dan berkata, semuanya. Mendengar ini, semua orang menoleh. Sulai adalah jenius nomor satu di Istana Dewa. Kekuatannya sangat mengerikan. Dia adalah calon kepala istana dari Istana Dewa. Sekarang dia menonjol, apa yang akan dia lakukan? 4674. Bahkan para tetua dan tetua agung Istana Abadi pun bingung. Meskipun Gunung Abadi menakutkan, kesempatan abadi sulit diperoleh bahkan dalam puluhan ribu tahun. Kita tidak boleh melewatkannya. Seseorang berkata dengan dingin, Anak muda, tahukah kebetapa berbahayanya Gunung Abadi? Seorang santo agung di depan kita telah wafat. Iya, meskipun kesempatan abadi itu bagus, seseorang harus hidup untuk mengambilnya. Orang-orang ini menggelengkan kepala. Tentu saja kita tidak bisa melakukannya, tetapi bagaimana jika kita menggunakan senjata ekstrim? Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Beberapa tetua terkesiap, mata tetua agung Istana Abadi berbinar. Matanya berbinar. Dia tersenyum dan berjalan dengan langkah lebar, menatap Gu Feng, Gu Gongzi. Bisakah kita bergabung dan menggunakan senjata ekstrim? Mari kita masuk bersama dan memperoleh kesempatan abadi. Yang lain juga sudah sadar. Iya, mereka di sini untuk merayakan ulang tahun. Selain sekte dan keluarga besar ini, ada keluarga lain yang sangat istimewa. Itu adalah keluarga Huanggu. Itu adalah keluarga Kaisar, keluarga Gu. Ini adalah keluarga yang memiliki Kaisar Agung. Dalam keluarga itu, ada senjata ekstrim, yaitu cermin void. Jika mereka menggunakan void mirror, mereka dapat menampilkan kekuatan yang luar biasa. Sekalipun gunung abadi kuat, mungkin tidak akan mampu melukai senjata ekstrim itu. Mereka mungkin benar-benar dapat memperoleh kesempatan abadi. Para tetua keluarga Gu mengubah ekspresi mereka. Mereka baru saja mengirim berita, dan orang-orang ini sudah memikirkannya. Gu Feng sedikit mengernyit dan melirik Sulai. Orang ini tampaknya terlalu teliti. Dia benar-benar memikirkan hal seperti itu. Akan sulit baginya untuk menolaknya sekarang. Lagi pula, puluhan keluarga dan sekte di sekitarnya sedang menatapnya. Terutama keempat orang suci agung, mata mereka menyala-nyala. Jika dia menolak, para orang suci agung ini akan langsung mengubah wajah mereka. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Gu Feng berkata. Biasanya, senjata ekstrim hanya memiliki efek mengintimidasi orang lain. Jika seseorang ingin menggunakan senjata ekstrim, itu akan menghabiskan terlalu banyak energi. Ini bukan masalah. Tetua agung istana abadi melambaikan tangannya. Berapa banyak sumber daya yang kamu butuhkan? Kita akan mengalahkannya bersama-sama. Benar saja, istana dewa api juga melangkah maju. Matanya merah. Santo agung mereka telah tumbang, dan mereka harus meraih sesuatu. Jika tidak, kerugian mereka akan terlalu besar. Para ahli lainnya juga menyatakan bersedia menyediakan sumber daya bersama. Mereka akan membuka cermin void bersama-sama untuk melihat kesempatan abadi. Apa, mungkinkah Tuan Muda Gu Feng tidak mau? Atau mungkinkah klan Gu ingin diam-diam menggunakan cermin void untuk memonopoli peluang surgawi? Seseorang berkata dengan dingin. Ekspresi semua anggota keluarga Gu berubah, dan mata Gu Feng berkedip. Siapakah mereka? Dia berani menebar perselisihan. Namun, suara ini sangat halus. Tidak ada yang tahu siapa dia. Mata orang lain menjadi gelap, dengan sedikit rasa dingin. Ekspresi orang-orang klan Gu berubah jelek saat mereka diam-diam saling mengirim pesan. Tampaknya mustahil bagi mereka untuk memonopolinya. Gu Feng juga menggertakkan giginya. Kemudian, dia mengirimkan suaranya. Lupakan saja, mari kita bekerja sama. Bagaimanapun, senjata kekaisaran adalah milik klan kita. Bahkan jika kita memiliki takdir abadi pada akhirnya, kita masih bisa menggunakannya. Kita juga memiliki keunggulan absolut. Itulah yang terjadi. Jika mereka memilikinya, maka mereka memilikinya. Mereka memiliki kendali penuh. Sebenarnya ini yang ingin saya katakan, tetapi Saudara Su Lai sudah mengatakannya terlebih dahulu. Gu Feng tersenyum. Kami memang punya pemikiran seperti itu. Semua orang bisa bekerja sama untuk membuka kesempatan abadi. Benar-benar, itu hebat. Para ahli di sekitarnya semua tertawa. Empat orang bijak agung sangat gembira, terutama tetua utama dari Balai Keabadian. Dia sudah sangat tua. Sejujurnya, umurnya sudah kurang dari 200 tahun. Bahkan mungkin sisa umurnya kurang dari 100 tahun. Dia akan segera mati. Jadi tidak peduli apapun, dia harus mendapatkan kesempatan terakhir. Itulah yang terjadi. Hanya teknik rahasia Hall of Immortality yang bisa membuatnya hidup begitu lama. Orang bijak agung lainnya tidak akan mampu hidup selama itu. Kecuali mereka memiliki ramuan spiritual yang menantang surga. Meski begitu, tak seorang pun dapat lolos dari reinkarnasi Dao Surgawi. Kecuali mereka bisa menjadi abadi. Semuanya, mari kita kembali ke Ola Keabadian dan membuat rencana yang baik. Tetua utama dari Balai Keabadian menyarankan. Yang lain mengangguk. Baiklah. Mereka kembali lagi, tetapi kali ini bukan untuk menghadiri pesta ulang tahun. Itu untuk kesempatan abadi. Setelah kembali, orang-orang ini mulai mengambil tindakan. Berbagai sekte mengeluarkan banyak sumber daya. Mari kita berkumpul bersama. Kemudian, mereka kembali ke Klan Gu bersama-sama untuk mengaktifkan Cermin Void. Sebagai Klan Kaisar Agung, Klan Gu telah menghasilkan seorang Kaisar Agung. Kaisar Agung Void mengembangkan sihir spasial yang amat mengerikan. Pada hari ini, orang-orang Klan Gu juga sangat hikmat. Apakah mereka akhirnya akan menggunakan senjata ekstrim? Dan itu bukan pertahanan pasif. Mereka akan menggunakan senjata ekstrim untuk menyerang dengan kekuatan. Tiga orang bijak agung dari Klan Gu tampil sebagai tuan rumah. Di sekeliling mereka berdiri para resi agung dari klan lainnya. Selanjutnya, sumber daya yang mereka bawa semuanya ditempatkan dalam formasi. Susunan itu berkedip-kedip dengan cahaya, dan aura mengerikan menyebar. Pada saat ini, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan para bijak agung pun terkejut. Sebuah cermin terangkat ke udara, berkelap-kelip di angkasa. Di depan cermin ini, semua orang merasa tidak berarti, seolah-olah mereka adalah semut. Apakah ini cermin void? Para bijak agung dan tetua utama di Aula Keabadian dan Istana Dewa Api terkejut. Itu terlalu kuat. Ini adalah fondasi Klan Kaisar Agung. Kebangkitan senjata ekstrim memiliki kekuatan dao ekstrim, yang setara dengan kekuatan Kaisar Agung. Kekuatan ini seharusnya cukup. Kata seorang resi agung dari Klan Gu. Jika kekuatannya terus meningkat, mereka mungkin tidak dapat mengendalikannya. Baiklah, kalau begitu mari bersiap pergi ke Gunung Abadi. Semua orang terangkat ke udara. Banyak orang telah berkumpul di Gunung Abadi. Mereka semua berasal dari sekte besar dan Klan Leluhur. Mereka adalah para tetua dan generasi muda. Mereka semua berkumpul di sini. Itu di sini. Seseorang berkata. Banyak orang mendonga dan melihat cahaya yang menakutkan di langit. Semua orang menundukkan kepala untuk menyembah. Ini adalah aura dao yang ekstrim. Aura itu sangat kuat. Mereka tidak tahan. Untungnya, aura ini tidak ditujukan pada mereka. Orang-orang dari Klan Gu datang ke langit dan mengambil nafas dalam-dalam. Mereka mengaktifkan cermin void dan menurunkan aura. Dengan bunyi, retakan, langit runtuh dan bumi retak. Semua orang berlutut di tanah. Adapun Gunung Abadi di depannya, sebuah retakan robek di kehampaan. Semua orang terkejut. Itu terlalu mengerikan. Ini adalah kekuatan senjata yang ekstrim. Seorang Gritsage akan berubah menjadi tengkorak dalam sekejap. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Tetapi sekarang, di hadapan senjata ekstrim, dia tampaknya tidak mampu melawan. Ini hebat. Para resi agung dari sekte lain selain Klan Gu sangat gembira. Penatua utama dari Aula Keabadian mengenakan armor pertempuran keabadian. Kali ini, dia masuk dengan harapan tak terbatas. Dia bahkan mengenakan longeviti armor, artefak suci yang legendaris. Di sisi lain, seorang tetua utama istana Dewa Api mengenakan jubah. Itu juga merupakan armor pertempuran keabadian, jubah Dewa Api. Sekelompok orang itu berangkat dengan gagah berani. Cermin void di depan mereka merobek kekosongan. Semua orang masuk. Hati mereka sangat gelisah. Setelah memasuki Gunung Abadi, mereka merasakan aura yang sangat mengerikan datang ke arah mereka. Seolah-olah itu akan merenggut nyawa mereka. 4.675 Untungnya, void mirror telah terpasang di kehampaan. Cermin itu melepaskan bahaya ekstrimnya dan memblokir serangan itu. Itu hebat. Semua orang menghela nafas lega. Selain para Dewa Agung ini, ada juga beberapa tetua puncak. Mereka semua memiliki harapan untuk menjadi orang suci agung. Ada pula beberapa orang jenius muda yang juga memiliki harapan untuk menjadi orang suci agung. Oleh karena itu, orang-orang ini juga didatangkan. Di antara mereka adalah sulai dari Istana Dewa. Gu Feng dari keluarga Gu, Hu Olinger dari Istana Dewa Api, dan beberapa jenius lainnya. Ada sekitar selusin dari mereka. Ada pun para tetua dan murid muda lainnya. Mereka tinggal di luar Gunung Abadi. Layar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mereka. Itu adalah perisai cahaya yang dibentuk oleh formasi mantra, dan semua orang bijak agung memiliki formasi mantra yang melekat padanya. Mereka mampu menyimpulkan apa yang mereka lihat. Dengan cara ini, orang di luar dapat melihat pemandangan di dalam tanpa perlu masuk ke dalam. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Orang-orang ini menatap layar cahaya di depan mereka tanpa berkedip. Setelah memasuki Gunung Abadi, semua orang sangat berhati-hati. Meskipun mereka memiliki perlindungan senjata dao ekstrim, mereka tetap tidak berani ceroboh. Ini karena mereka menemukan banyak pola dao yang menakutkan di Gunung Abadi. Para dao agung ini jauh lebih mengerikan dibanding apa yang telah mereka, para sein agung, kuasai. Mereka bahkan mungkin telah ditinggalkan oleh kaisar-kaisar agung. Mungkin inilah alasannya mengapa tempat ini disebut tanah terlarang kematian. Di depan, orang suci agung keluarga Gu, Gu Fei, berkata dengan dingin. Untungnya, tempat peti mati perunggu itu mendarat tidak terlalu jauh. Jika berada di kedalaman Gunung Abadi, saya khawatir kita tidak akan bisa memasukinya meskipun menggunakan senjata kaisar. Memang, mereka sekarang sudah bisa melihat sosok naga sejati berkepala sembilan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Akhirnya mereka sampai di depan dan melihat naga sejati berkepala sembilan. Dan peti mati perunggu yang mengerikan. Mata mereka berkedip. Orang suci agung lainnya dari keluarga Gu melambaikan tangannya dan mengeluarkan sihir spasial. Itu membentuk celah spasial dan menyelimuti naga sejati. Mereka tentu saja dapat melihat bahwa naga sejati berkepala sembilan itu sangat misterius. Jelas, seluruh tubuhnya adalah harta karun. Jika mereka dapat mengambilnya, itu akan menjadi harta karun yang tak ada habisnya. Keretakan itu dapat melahap segalanya. Akan tetapi, efeknya hilang pada naga sejati berkepala sembilan. Keretakan itu menghantam tubuh naga sejati dan langsung hancur. Kekosongan di sekitarnya berubah menjadi kekacauan. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang bijak agung kelanggu mengerutkan kening. Gufei berkata dengan suara rendah, jangan terlalu serakah. Mari kita mulai dengan naga sejati. Dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk mengambil semuanya. Dengan itu, sang bijak agung menganggup dan fokus menyerang naga sungguhan. Selain itu, para orang suci agung lainnya dari Aula Panjang Umur dan Istana Dewa Api juga ikut bergerak. Ada sembilan orang di sini, yang lebih dari cukup untuk semua orang. Namun, mereka segera putus asa. Tidak peduli kemampuan ilahi atau daubesar apa yang mereka gunakan. Tidak mungkin untuk menggoyahkannya sedikitpun. Penatua tertinggi Aula Kehidupan Abadi memandang ke langit dan meraih tubuh naga sejati, bermaksud membawanya pergi. Namun, dia mendapati dirinya tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah kekuatan naga sejati telah melampaui batasnya. Retakan. Retakan muncul di telapak tangannya. Tak berdaya, dia hanya bisa pasrah. Yang lainnya juga menarik kembali hukum kekuatan ilahi mereka, ekspresi mereka berubah jelek. Sekalipun mereka datang ke sini, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Dilihat dari penampilannya, dia harus menggunakan senjata ekstrim. Tetua dari Aula Panjang Umur memandang ke depan. Gufei membentuk segel dengan telapak tangannya, dan cermin void tergantung ke bawah. Auranya berubah menjadi rantai dan melilit naga sejati. Aura yang sangat mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuh naga sejati dan menyebar ke sekelilingnya. Pada saat yang sama, gunung abadi melepaskan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan dan menyerbu. Cermin void bergetar dan aura mengerikan menyebar. Para orang suci agung di sekitarnya merasakan rambut mereka berdiri tegak. Sialan, apa yang terjadi? Berikan aku kekuatanmu. Ekspresi wajah Gufei berubah drastis. Kekuatan ini terlalu mengerikan, dan orang-orang di sekitarnya tidak berani ceroboh. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka menyerahkan seluruh kekuatannya kepada void mirror. Cermin void bersinar dengan cahaya dan aura yang luar biasa. Cermin yang mengerikan itu menyapu semuanya. Baru pada saat itulah ia memblokir jalan yang tidak bisa dihancurkan. Orang suci agung dari Istana Dewa Api berkata, Jangan pikirkan naga sejati. Serang saja peti mati kuno itu dengan sekuat tenaga. Jika mereka membuka peti mati kuno itu, pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Itu mungkin abadi. Mata orang-orang ini berkedip, dan mereka menjauh dari naga sejati dan mendarat di peti mati perunggu kuno. Gufei berkata, Baiklah. Pada saat berikutnya, semua orang menyerang bersama. Cermin void bersinar dengan cahaya dan kekuatan yang luar biasa. Mereka menyerang peti mati perunggu kuno. Dengan bunyi dentang, sembilan langit dan sepuluh daratan hancur berkeping-keping. Orang-orang di luar gunung abadi semuanya bersujud di tanah. Adegan macam apa itu? Seolah-olah Dewa Petir telah turun. Gunung abadi juga telah mengalami beberapa perubahan karena aura mengerikan terpancar darinya. Bahkan terdengar suara gemuruh rendah yang membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Ekspresi wajah para orang suci agung berubah. Sialan, rahasia macam apa yang ada di dalamnya. Mereka tidak tahu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, sekelilingnya menjadi gelap, dan mereka tidak bisa melihat jari-jari mereka sendiri. Ada aura yang mengerikan. Ia melesat ke arah mereka. Dengan suara mendesing, darah semua orang mendidih. Tidak bagus, ada yang menyerang. Siapa itu? Kehampaan itu bersemi dengan cahaya, dan senjata-senjata ekstrim menyerbu. Seluruh gunung abadi telah sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan. Semua orang hanya bisa samar-samar melihat bayangan hitam menyerang mereka. Dan jumlahnya lebih dari satu. Mereka menyerang dari segala arah. Tidak bagus, semua orang ketakutan. Gufei juga mengerutkan kening. Mereka tidak memiliki banyak sumber daya yang tersisa, dan mereka tidak dapat mengendalikan cermin void untuk waktu yang lama. Jadi, mereka mengerahkan segenap kekuatannya untuk menyerang peti mati perunggu kuno itu. Di bawah serangan senjata-senjata ekstrim, peti mati perunggu kuno itu bergetar hebat. Namun, itu tidak pecah. Lagipula, Gufei tidak bisa menyerang lagi. Bayangan hitam di sekelilingnya sangat menakutkan dan berbahaya bagi mereka. Dia hanya bisa menggunakan void mirror untuk bertahan. Ketika Gufei melihat pemandangan ini, dia berkata, Leluhur tua, tidak baik, tidak banyak energi yang tersisa. Gufei menggertakkan giginya dan mundur. Yang lain tidak mau, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Belum lagi peti mati perunggu kuno, bahkan kabut hitamnya pun sangat mengerikan. Jika mereka tetap di sini dan energinya habis, mereka pasti akan mati. Meskipun senjata ekstrim itu masih kuat, mereka segera mundur. Orang-orang ini mengendarai cermin void dan segera pergi, menghancurkan kekosongan itu. Orang-orang di luar tercengang. Bahkan dengan senjata ekstrim, itu tidak berhasil. Mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri. Setelah orang-orang di luar keluar, mereka semua menghela nafas lega. Kabut hitam di depan berangsur-angsur menghilang dan gunung abadi kembali tenang. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada seorang pun yang percaya. Pemandangan sebelumnya bagaikan mimpi. Ekspresi para orang suci agung sangat buruk. Mereka semua kembali ke keluarga Gu untuk membicarakan harganya. Seorang sein agung dari keluarga Gu berkata, sepertinya kekuatan senjata ekstrim itu memang bisa menghalangi gunung abadi. Hanya saja tampaknya kita menggunakan metode yang salah. Sulai juga berkata, Para senior, saya punya ide. Saat dia berbicara, semua orang menoleh padanya. Meskipun dia masih muda, dia juga seorang jenius. Di masa depan, dia tidak akan lebih lemah dari mereka. 4676 Sulai menarik nafas dalam-dalam. Legenda. Orang yang dimakamkan di kuil perunggu kuno itu mungkin seorang yang abadi, suatu eksistensi yang melampaui segalanya. Bukankah tidak sopan jika kami menyerang secara langsung? Aku pikir itu mungkin hukuman abadi bagi kita. Lalu apa yang dapat Anda lakukan? Gu Feng mengerutkan kening. Sulai berkata, Sepertinya kita harus mempersembahkan korban terlebih dahulu untuk mengungkapkan rasa hormat kita. Kami membuka peti mati perunggu kuno hanya untuk melihat kemuliaan sang abadi. Ya, benar. Seorang resi agung lainnya mengangguk. Pergilah, persiapkan korban terbaik untukku. Gu Feng juga berdiri dan berkata, berharap semua orang bisa memberikan kekuatan lagi. Mereka sudah menghabiskannya pada waktu terakhir. Orang bijak itu berekspresi jelek, tetapi mereka tetap mengangguk. Oke, tidak masalah. Kita akan bersiap sekarang. Semua orang kembali dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk bersiap. Entah untuk mengumpulkan sumber daya atau mengumpulkan pengorbanan. Mereka akan memasuki gunung abadi lagi. Dalam kegelapan, Lin Suan membuka matanya. Jiwanya terasa seperti hendak terbelah. Pada saat berikutnya, dia merasakan suatu kekuatan dahsyat menyelimuti dirinya. Dia terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Di mana tempat ini? Ada banyak pertanyaan dalam benaknya. Dia perlahan menenangkan diri dan mulai mengamati. Lingkungan di sekitarnya gelap gulita. Dia tidak tahu di mana dia berada. Tiba-tiba, dia teringat bahwa dia ditempatkan di peti mati perunggu kuno oleh Black Mountain. Dia menemukan kendi hitam yang menakutkan, dan kemudian jiwanya. Itu ditelan oleh topless hitam. Sekarang, dia sudah jatuh. Apakah dia ada di dunia bawah? Tidak, dia seharusnya belum terjatuh. Lin Suan dapat merasakan jiwanya masih ada di sana, dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini sungguh tak terbayangkan. Sekarang, bahkan Raja Suci tahap akhir tidak dapat dibandingkan dengan jiwanya. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, hal itu tentu saja tidak begitu menakutkan. Mungkinkah karena topless hitam itu? Lin Suan teringat bahwa setelah jiwanya ditelan, jiwanya hancur. Kemudian, sembuh dan hancur lagi. Barangkali ini adalah akibat dari pengerasan yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa dia terbangun? Kalau bicara logika, dia sudah terjerumus ke dalam siklus itu. Dia dengan hati-hati mengingat bahwa peti mati perunggu kuno itu tampaknya bergetar hebat. Apakah ada seseorang yang membuka peti mati perunggu kuno? Lupakan saja, dia harus menemukan cara untuk kembali ke tubuhnya. Jiwanya mulai menyebar ke segala arah. Saat berikutnya, dia merasa sekelilingnya tidak lagi gelap, dan dia dapat bergerak. Bahkan, dia melihat sesosok tubuh tergeletak di sana. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini fisiknya? Dia bisa melihatnya. Apakah dia keluar? Tidak, dia masih di dalam toples hitam. Dia melihatnya melalui toples itu. Mungkinkah toples ini telah dikenali dan berada di bawah kendalinya? Memikirkan hal ini, Lin Suan sangat gembira. Gucci hitam ini sangat misterius. Mungkin, inilah kesempatan yang dibicarakan Black Mountain. Dia juga telah membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya. Namun, tidak mudah baginya untuk meninggalkan toples hitam itu. Dia merasa kekuatannya saat ini tidak cukup. Tampaknya dia harus memikirkan cara lain. Lin Suan tidak terburu-buru. Sekarang jiwanya telah meningkat pesat. Dia sangat senang. Menurutnya, selalu ada jalan. Lebih baik menunggu dengan sabar untuk saat ini. Faktanya, serangan senjata ekstrim itulah yang telah membangunkan Lin Suan dari tidurnya. Mereka dari keluarga Gu, Aula Panjang Umur, dan Istana Dewa Api berkumpul lagi. Dapat dikatakan bahwa mereka menjadi gila untuk menemukan persembahan dan sumber daya. Akhirnya, mereka menemukannya secepat mungkin dan siap menyerang lagi. Pada saat ini, banyak sekali tokoh terkemuka dan orang suci agung telah berkumpul di luar gunung abadi. Orang-orang itu mirip dengan sebelumnya, tetapi kali ini, mereka lebih siap. Mereka harus masuk. Gufei menarik nafas dalam-dalam, dan para orang suci agung lainnya menganggup dengan sungguh-sungguh. Cermin void itu melayang ke udara dan dengan kuat menerobos kekosongan, terbang maju. Tidak lama kemudian, orang banyak tiba di depan peti mati perunggu kuno. Kali ini, dengan pengalaman sebelumnya, mereka tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, mereka bersikap hati-hati. Gufei berdiri di kehampaan dan berkata dengan dingin saat dia mengeluarkan persembahan. Orang-orang di sekitarnya mengeluarkan cincin penyimpanan mereka dan mengambil banyak barang dari mereka. Ada altar kuno, meja giok, bangku batu, dan banyak persembahan lainnya. Ini semua adalah harta surga dan bumi yang sangat berharga. Itu adalah mata air spiritual yang terkondensasi dari sembilan surga. Di Gunung Tempes, terdapat ramuan-ramuan spiritual yang berusia puluhan ribu tahun dan segala macam harta karun langka. Pada saat itu, semuanya dibawa keluar. Menurut mereka, hal-hal itu tidak akan hilang, jadi mereka mengambil yang terbaik. Itu menunjukkan ketulusan mereka. Mungkin saat itu, imortal tidak akan menyerang mereka. Di dalam peti mati perunggu kuno, Lin Xuan membuka matanya lagi. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Dia merasakan adanya bahaya yang kuat. Mereka telah memasuki peti mati perunggu kuno. Apa itu? Kali ini, ia menggunakan kendi hitam untuk menjangkau jiwanya dan melihat keluar. Akhirnya, dia melihat dengan jelas. Ada begitu banyak orang. Dan ada lebih dari satu orang suci agung. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka berasal dari Zee Mansion dan klan leluhur? Ekspresinya jelek. Sialan, para orang suci agung dari klan ini telah kembali dan ingin menyerangnya dengan paksa. Jika memang begitu, maka dia dalam bahaya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Black Mountain. Namun segera, ia menyadari bahwa bukan itu yang terjadi. Mereka bukan berasal dari Zee Mansion, klan Feng, atau klan gagak emas, melainkan beberapa orang lainnya. Orang-orang ini juga sangat menakutkan. Siapakah mereka? Dia memperhatikan dengan saksama. Kemudian, dia sangat terkejut. Dia melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan di belakangnya. Gu Feng. Pihak lain juga ada di sini. Kalau begitu, orang di depannya pasti dari klan Gu. Mereka yang bersama klan Jia berasal dari sekte besar atau klan leluhur. Untuk apa orang-orang ini ada di sini? Hal ini terutama berlaku pada cermin di atas mereka, yang membuatnya merasa khawatir. Itu pasti melampaui semua senjata. Mungkinkah itu senjata ekstrim klan Gu? Lin Suan tercengang. Mungkinkah orang-orang ini ingin menggunakan senjata ekstrim untuk menyerangnya? Wajahnya hampir berubah menjadi hijau. Namun tak lama kemudian, ia tertegun karena mendapati orang di luar sudah menaruh sesaji. Kemudian mereka dengan hormat mulai menyembah peti mati perunggu itu. Seorang lelaki tua berpakaian baju perang berjalan keluar dan berbicara dengan suara yang jelas. Sosok agung yang sedang tertidur lelap. Mohon maaf atas kekasaran kami. Kami tidak ingin mengganggu Anda, tetapi kami benar-benar ingin melihatnya. Mohon maaf atas kecerobohan kami, wahai dewa abadi. Setelah berkata demikian, mereka mulai bersujud tiga kali dan bersujud sembilan kali. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Orang-orang ini menyembah dia. Lin Suan terkejut. Tak lama kemudian, dia mengerti. Orang-orang ini pasti mengira bahwa ada sekelompok orang abadi yang dimakamkan di peti mati perunggu kuno. Itulah sebabnya mereka begitu hormat. Dia juga terkejut. Apa yang dikubur di peti mati perunggu kuno di masa lalu? Kita harus tahu bahwa orang-orang di luar sana bukanlah orang bodoh. Mereka adalah kelompok orang yang paling menakutkan. Orang-orang ini pasti mengetahui beberapa rahasia kuno, itulah sebabnya mereka begitu hormat. Tampaknya peti mati kuno itu memang tidak sederhana. Pengadilan surgawi juga memiliki rahasia yang tak terhitung banyaknya. 4.677. Namun, bukan itu yang perlu ia fokuskan sekarang. Apa yang perlu ia fokuskan adalah persembahan di depannya. Itu semua adalah harta surgawi yang terbaik. Ramuan-ramuan tua yang ada di antara mereka tidak kalah dengan ramuan-ramuan yang telah ia rebut dengan mempertaruhkan nyawanya. Lin Suan merasa bahwa dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan barang-barang itu. Pertama-tama, akan sangat sia-sia jika tidak mengambil apa yang ditawarkan orang-orang ini. Dia sangat membutuhkan kekuatan ini sekarang. Namun cara mendapatkannya masih menjadi masalah. Pada saat itu, toples hitam itu bergetar. Lin Suan terkejut. Apa gunanya benda ini? Sekarang setelah dia mendapatkan pengenalan terhadap toples hitam itu, dia bisa menggunakannya. Kekuatan jiwanya cepat menyebar, dan toples hitam itu memancarkan cahaya hitam. Saat berikutnya, sebuah pusaran muncul. Di luar peti mati perunggu kuno. Beberapa orang bijak agung bersujud tiga kali dan sembilan kali, dengan penuh hormat. Namun, pada saat itu, sebuah pusaran air tiba-tiba muncul di hadapan mereka, menyedot abis persembahan yang telah mereka letakkan. Semuanya tertelan. Apa yang sedang terjadi? Para bijak agung itu mendongakkan kepalanya karena terkejut. Seseorang berteriak dengan marah, apakah kamu ingin mati? Siapa yang berani mencuri barang-barang kita? Diam, sang tetua agung dari Aula Abadi mendengus dingin. Tidakkah kau lihat benda itu telah memasuki peti mati perunggu kuno di hadapan kita? Itu karena para dewa abadi menggunakan persembahan kami. Kami telah diakui oleh para dewa abadi. Setelah berkata demikian, dia berlutut di tanah dengan lebih hormat. Yang lainnya juga terkejut dan mereka semua melihat sekeliling. Seperti yang diharapkan. Usaran itu menelan persembahan dan melayang ke peti mati perunggu kuno. Semua orang terkesiap, kelopak mata para orang bijak agung dari keluarga guberkedut. Mungkinkah benar-benar ada orang abadi yang terkubur di dalamnya? Memikirkan hal ini, mereka pun bersujud di tanah dan berteriak penuh hormat. Para dewa di atas sana, tolong lindungi kami. Di dalam peti mati kuno itu, banyak harta karun surgawi muncul di hadapan Lin Suan. Masing-masing dari harta karun itu adalah eksistensi yang menantang surga. Salah satu di antara mereka akan membuat seorang bijak agung cemburu. Lin Suan tercengang. Ini adalah penghargaan untuk toples hitam. Sungguh tidak bisa dipercaya. Benda ini tampaknya mampu melahap segalanya. Baiklah, dia mulai menggunakannya. Dia membawa mata air spiritual yang terbentuk dari bintang-bintang sembilan langit ke dalam kendi. Jiwanya mulai kembali dengan kekuatan mata air roh. Ketika jiwanya meninggalkan toples hitam dan memasuki tubuhnya, Lin Suan tak dapat menahan diri untuk tidak mengaum. Saya akhirnya kembali. Ini tidak mudah. Dia juga telah menghabiskan semua mata air spiritual. Lin Suan tidak mempermasalahkannya. Dengan lambayan tangannya, dia mengumpulkan semua harta karun itu. Dia memakannya sendiri dan memberikannya kepada roh pedang naga agung. Kalau benda-benda ini dibawa keluar dan ditemukan oleh para bijak agung, mereka pasti menginginkannya kembali. Lebih baik dikonsumsi dulu. Semua hal ini merupakan harta karun surga dan bumi yang unik. Fisik Lin Suan dan roh pedang naga besar menghabiskan banyak energi. Golden Crow Howe, Win Phoenix, dan yang lainnya telah menerobos, tetapi Liv Daodenir dan Light Bloom. Itu bisa dilihat. Tubuh tandus kuno memang mengerikan. Tubuh ilahi Lin Suan tidak lebih lemah dari tubuh suci, dan dengan tambahan jiwa pedang naga besar, ia membutuhkan kekuatan yang lebih besar lagi. Setelah menelan harta karun ini, Lin Suan merasakan kekuatan dalam tubuhnya melonjak. Dia merasa seperti akan menerobos. Dia bahkan mungkin berhasil menerobos ke tahap tengah alam Raja Suci. Lin Suan menahan terobosannya. Dia tahu bahwa dia masih diselimuti oleh hukuman surgawi. Jika seseorang menerobos di tempat biasa, mereka akan diserang oleh hukuman surgawi. Dia harus mencari tempat bersama Kaisar Agung. Mari kita pikirkan dulu cara meninggalkan peti mati kuno itu. Lin Suan membuka langit dengan telapak tangannya. Dia memukul peti mati kuno. Dia merasa dengan kekuatannya, sulit untuk membukanya. Pada saat itu, toples hitam itu terbang dan mengapung. Lin Suan berpikir, seharusnya mungkin untuk menggunakan benda ini. Dia menuangkan kekuatannya ke dalam toples itu. Gucci hitam itu memancarkan cahaya hitam dan menciptakan pusaran hitam. Peti mati perunggu kuno itu bergetar dan terbuka. Di luar, orang-orang itu berlutut dengan hormat. Setelah menunggu beberapa saat, mereka mendapati tidak terjadi apa-apa. Mereka semua tercengang. Apakah ada makhluk abadi di dalam? Tepat saat mereka tengah bertanya-tanya, peti mati perunggu kuno di hadapan mereka mengeluarkan bunyi dentuman keras. Semua orang mendongat dan melihat peti mati perunggu kuno itu perlahan terbuka. Sesosok tubuh duduk tegak. Benar-benar ada seseorang. Orang-orang itu menjadi bersemangat lagi dan memperhatikan dengan saksama. Begitu muda, apakah ini abadi? Mereka melihat seorang pemuda sedang duduk. Lalu, dia berdiri dari dalam. Mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Salam untuk yang maha abadi. Orang-orang ini mulai berlutut. Lin Suan melihat sekeliling dan merasakan aura yang menakutkan. Dia terkejut. Tempat apa ini? Mengapa auranya begitu mengerikan? Ketika dia melihat para bijak agung di depannya sedang berlutut di hadapannya, kelopak matanya berkedut. Apakah orang-orang ini mengira dia abadi? Ini juga bagus. Dia tidak perlu menjelaskannya. Jika pihak lain tahu bahwa dia hanya seorang raja suci kecil biasa, dia mungkin akan ditangkap. Dia akan segera melakukan penelitian. Jika saat itu tiba, rahasianya akan terbongkar. Apakah kalian makhluk hidup dari alam bawah? Lin Suan bertanya dengan acuh tak acuh. Sedikit kesombongan dingin tampak di matanya, seolah-olah dia tidak menaruh perhatian pada orang-orang biasa. Makhluk hidup dari alam bawah. Para bijak agung terkejut. Apakah dia berbicara tentang mereka? Mungkin di mata sang dewa abadi, mereka, para bijak agung, serupa dengan semut. Mereka buru-buru berkata, Benar sekali, kami adalah makhluk hidup asli di dunia ini. Dewa abadi yang agung telah turun. Kami datang untuk memberi penghormatan hanya untuk melihat penampilan abadimu. Angkat kepala kalian, Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, yang abadi. Para bijak agung dibawa begitu gembira seperti anak-anak. Mereka semua mengangkat kepala dan memvisualisasikan dengan saksama. Gu Feng juga mengangkat kepalanya, ingin melihat seperti apa rupa sang abadi yang legendaris. Namun sesaat kemudian, matanya hampir jatuh. Sial, bagaimana mungkin itu dia? Dia melompat berdiri. Apa yang sedang terjadi? Yang lainnya mengerutkan kening sambil saling memandang. Gu Feng terlalu berani, bukan. Beraninya dia bersikap tidak hormat pada dewa abadi. Para orang bijak agung dari keluarga Gu juga mengerutkan kening. Feng, Er tidak bisa bersikap kasar dan segera berlutut. Gu Feng hampir memuntahkan setegup darah. Berlutut pada pihak lain, lucu sekali. Namun situasi saat ini ialah para bijak agung itu semuanya berlutut. Dan dia juga telah berlutut kepada pihak lainnya sebelumnya. Hal ini membuatnya menjadi gila karena marah. Dia berkata, leluhur, dia sama sekali bukan seorang dewa abadi. Namanya Lin Suan. Dia hanya seorang jenius biasa. Apa, orang-orang dari keluarga Gu tercengang. Para Gritsage lainnya juga gempar. Gu Feng kenal orang ini. Gu Feng berkata, benar sekali. Dia adalah Lin Suan dari planet Kaisar terkubur. Dia sama sekali bukan seorang abadi. Wajah para Gritsage langsung menjadi gelap. Apakah mereka baru saja berlutut di hadapan seorang junior muda? Lucu sekali. Para orang bijak agung dari keluarga Gu memiliki niat membunuh yang dingin di mata mereka. Mereka harus mencabik-cabik pihak lain. Beraninya dia berbohong kepada mereka. Lin Suan juga mengerutkan kening. Gu Feng ini benar-benar orang jahat. Dia mencibir dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sepertinya kalian semut dari alam bawah. Kamu benar-benar lelah hidup. Dia menatap Gu Feng dan berkata dengan dingin, kamu bilang aku orang biasa. Apakah kamu yakin orang biasa bisa keluar dari sini? Gu Feng mendengus dingin. Nak, jangan berpura-pura misterius. Kalau kau benar-benar seorang dewa, keluarkan teknik dewamu. Yang lainnya juga melihat ke atas. Ya, para dewa seharusnya jauh lebih kuat dari mereka, tapi mengapa? Mengapa pihak lain tidak bisa merasakan aura yang kuat? 4678. Aku datang ke alam bawah dan menderita beberapa luka. Aku belum pulih. Apakah Anda meragukan saya? Jika Anda tidak yakin, maju dan lawan. Wajah para Gritsage di sekitarnya berkedip-kedip. Meskipun mereka terkejut dengan tingkat kultivasi dan kekuatan yang key, mereka tetap terkejut. Mereka memiliki keraguan. Namun mereka tidak bisa maju. Mereka bisa berdiri di sini sekarang berkat Void Mirror. Jika mereka meninggalkan Void Mirror, mereka pasti akan mati. Dan bahkan dengan Void Mirror, mereka tidak dapat berjalan ke peti mati perunggu kuno. Karena mereka sudah mencoba sebelumnya, tetapi ada kekuatan dahsyat yang menghalangi mereka. Tetapi pihak lain dapat berdiri di sana sekarang. Ini berarti pihak lain pasti memiliki energi aneh yang melampaui mereka. Kata Tetua Agung dari Aula Dewa Abadi. Dia adalah seorang yang abadi, tetapi dia pernah terluka sebelumnya. Selain itu, para makhluk abadi datang dari dunia abadi, dan ada juga anak muda di dunia abadi. Anda tidak tahu apa-apa, jadi jangan bicara omong kosong. Jika kau membuat marah makhluk abadi, berhati-hatilah dengan kekuatannya. Benar saja, Tetua Istana Dewa Api juga menganggup dan memberi hormat kepada Sang Abadi. Abadi, tolong berikan aku cara untuk hidup selamanya. Para resi agung lainnya pun turut berlutut. Melihat beberapa orang benar-benar berlutut, Lin Suan terkejut. Orang-orang ini benar-benar serakah. Mereka ingin memperpanjang hidup mereka. Dan ada satu hal lagi. Dia tahu itu karena penampilannya yang aneh. Siapa yang mengira dia bisa keluar dari peti mati perunggu kuno yang misterius itu? Jadi bukan tidak mungkin untuk menakut-nakuti orang bijak agung ini. Gu Feng masih tidak percaya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Jika kamu seorang yang abadi, kamu harus keluar. Berjalanlah di sekitar gunung abadi dan aku akan mempercayaimu. Para orang bijak agung dari keluarga Gu juga memiliki cahaya yang tajam di mata mereka. Mereka ingin melihat makhluk abadi ini. Apakah dia benar-benar punya kekuatan? Abadi, silakan gunakan teknik abadimu dan biarkan kami melihatnya. Kata tetua agung dari Aula Dewa Abadi dengan penuh semangat. Yang lainnya pun mengalihkan pandangan mereka. Lin Suan mengerutkan kening. Apakah gunung abadi sangat ajaib? Dia belum pernah mendengarnya. Baiklah, kalau begitu aku akan tunjukkan padamu. Dengan itu, dia melangkah maju, meninggalkan peti mati perunggu kuno, dan berjalan maju. Hati semua orang menjadi gelisah. Bahkan Gu Feng mengepalkan tinjunya. Nak, teruslah berpura-pura. Bahkan orang bijak agung tidak berani memasuki gunung abadi, tanpa perlindungan cermin void. Jika dia keluar, dia pasti akan mati. Meskipun Lin Suan tidak tahu seperti apa gunung abadi itu, dia bisa merasakan aura mengerikan di sini. Dia bisa merasakannya. Karena itu, dia tidak berani ceroboh. Ketika dia keluar, dia membawa toples hitam itu bersamanya. Dia merasa bahwa toples hitam ini sangat ajaib. Mungkin bisa memberikan efek yang tak terduga. Benar saja, kendi hitam itu memancarkan aura misterius, seolah telah menelan dao yang tidak bisa dihancurkan di sekitarnya. Lin Suan meninggalkan peti mati perunggu kuno dan berjalan menuju kejauhan. Orang-orang di belakangnya menonton dengan gugup. Gu Feng masih berpikir bahwa anak ini akan berubah menjadi tumpukan tulang dalam sekejap. Namun, ketika dia melihat Lin Suan sudah berjalan jauh, dia tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia meraung karena tidak percaya. Lin Suan berjalan kembali dan tertawa dingin. Apa? Kamu masih berani menanyaiku sekarang? Dia tidak berani melakukannya lagi. Para santo agung menggelengkan kepala. Lin Suan menatap Gu Feng. Angin kuno meraung. Sialan, Kau Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, sebuah telapak tangan menekannya ke tanah. Itu tangan Gu Fei. Gu Fei berkata dengan dingin, Feng, R, apakah kamu masih ingin bersikap lancang? Kamu makin lama makin tidak terkendali. Leluhur, Gu Feng merontah. Gu Feng berkata dengan dingin, mengapa kamu tidak bersujud dan meminta maaf kepada dewa tertinggi? Berengsek, Gu Feng menggertakkan giginya, tidak mau menerima ini. Lin Suan tertawa dingin, bersujud dan meminta maaf, itu tidak cukup. Sedikit niat membunuh tampak di matanya. Orang suci agung dari keluarga Gu merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan dia buru-buru memohon belas kasihan. Dewa abadi yang agung, tolong ampuni nyawaku. Mengingat dia masih junior dan belum mengerti apa-apa, tolong ampuni nyawaku. Tolong selamatkan hidupku. Keluarga Gu bersedia mempersembahkan korban lagi. Tolong selamatkan nyawaku, yang mulia abadi. Baiklah, aku akan mengambil beberapa batang tanaman herbal abadi. Mendengar ini, ekspresi sang santo agung berubah jelek. Mereka tidak memiliki hal-hal seperti itu. Mereka berkata, kami tidak punya tanaman herbal abadi, tapi kami bisa mengambil tiga batang tanaman herbal yang usianya puluhan ribu tahun. Kita bisa memberi kompensasi pada mereka. Lin Suan berkata, itu tidak cukup. Dia pernah menanyaiku sebelumnya. Tampar saja dia. Lin Suan tahu bahwa tidak mungkin bagi keluarga Gu untuk membunuh Gu Feng. Dia akan memikirkan cara untuk menyiksanya. Gu Feng berdiri dan berkata, saya mengerti. Dia berjalan di depan Gu Feng dan menamparnya hingga dia terpental. Kau sedang mencari kematian. Apakah kau pikir kau bisa menantang dewa abadi? Wajah Gu Feng langsung membengkak seperti kepala babi, dan semua giginya patah. Mengaum. Gu Feng bahkan merasa ingin mati. Dia meraung, dan Gu Feng menamparnya lagi. Gu Feng tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan. Yang mulia abadi, apakah kamu puas? Setelah beberapa tamparan, Gu Feng berbalik dan bertanya dengan hormat. Lin Suan mengangguk. Tiba-tiba, cahaya kemasan muncul di matanya. Dia terkejut. Dia memiliki aura binatang iblis pada dirinya, dan itu adalah binatang hampa. Apakah saya benar? Gu Feng terkejut. Apakah dia langsung mengetahui keberadaanku? Dia memang memiliki void beast di tubuhnya. Dia mendapatkannya dari tempat lain. Tidak buruk. Berikan padaku. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Gu Feng menggertakan giginya. Dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya di bawah pengawasan para orang suci agung. Setelah makhluk hampa itu keluar, ia terus meraung. Jelas, ia mengenali Lin Suan. Sudut mulut Lin Suan melengkung. Beranikah kau melawanku? Gu Feng maju, menamparkan binatang hampa itu hingga pingsan, dan menyerahkannya dengan hormat. Lin Suan mengambilnya, melemparkannya ke dalam kantong binatang iblis, dan langsung menyegelnya. Dia pernah melihat makhluk hampa ini sebelumnya. Dia bahkan telah memotong ekornya. Itu dibuat menjadi kulit binatang hampa. Dia tidak menyangka benda itu akhirnya jatuh ke tangan Gu Feng. Sekarang, benda itu ada di tangannya lagi. Oh benar juga, di mana tempat ini? Lin Suan bertanya. Tetua agung dari Aula Dewa Abadi berkata, ini adalah Gunung Abadi. Mereka dengan cepat menjelaskan asal-usul Gunung Abadi. Lin Suan juga terkejut setelah mendengar ini. Ternyata itu adalah tanah kematian. Sepertinya itu setidaknya setingkat Kaisar Agung. Barangkali dia bisa menerobos sini. Dia berkata, tunggu aku di luar. Ya, tidak ada yang berani melawan. Mereka hanya bisa mundur dan pergi keluar Gunung Abadi. Orang-orang di luar juga tercengang. Apakah seorang dewa benar-benar muncul? Sungguh tidak dapat dipercaya. Para santo besar itu memperingatkan para pengikut muda bahwa mereka harus bersikap hormat dan tidak boleh menantang pihak lain. Setelah Gu Feng keluar, dia langsung terbang menjauh. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau tidak, siapa yang tahu bagaimana orang itu akan menyiksanya. Setelah orang-orang itu pergi, Lin Suan berjalan ke Gunung Abadi lagi. Dia mulai melampaui kesengsaraan. Dia tidak lagi menahan kekuatannya. Tak lama kemudian, petir mengembun di langit. Pada saat yang sama, kilat merah yang mengerikan memenuhi udara di luar Gunung Abadi. Ketika para orang suci agung di luar melihat ini, mereka terkejut. Hukuman Surgawi. Mungkinkah itu benar-benar abadi? Mungkin garis keturunannya telah melampaui dunia ini. Dao Surgawi tidak akan menoleransinya. Semua orang khawatir. Namun, tak lama kemudian, mereka tidak menyadari bahwa hukuman Surgawi telah menghilang. Hanya petir biasa yang turun. Hal ini membuat semua orang semakin terkejut. Kata Tetua Agung dari Aula Dewa Abadi. Seperti yang diharapkan dari seorang dewa, dia punya trik tersembunyi. Dia bahkan dapat menyembunyikan hukuman Surgawi. 4679. Yang lainnya juga sangat yakin akan hal ini. Untungnya, Gu Feng sudah pergi lebih dulu, kalau tidak, dia pasti akan muntah darah. Sialan, cara jahat macam apa yang digunakan anak itu? Kenapa aneh sekali? Lin Xuan tidak tahu bahwa kemunculan dan hilangnya Tianfa membuat para orang bijak agung di luar semakin yakin. Mereka makin yakin bahwa dia abadi. Pada saat ini, dia menjalani kesengsaraan itu dengan seluruh kekuatannya. Setengah bulan kemudian, dia akhirnya berhasil keluar. Aura di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia sekarang adalah Raja Sage Agung tingkat menengah. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang menggemparkan dibandingkan sebelumnya. Para Raja Sage Agung tahap akhir saat ini sama sekali tidak sebanding dengannya. Lin Xuan dapat bersaing dengan Raja Sage Agung Puncak. Dengan banyak kartu trufnya, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh Raja Sage Agung Puncak. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya melengkung. Dia benar-benar menantikan terobosan berikutnya. Lin Xuan menduga, jika dia berhasil menerobos lagi, dia mungkin bisa bersaing dengan seorang Sage Agung. Setelah Lin Xuan keluar, para Sage Agung di luar masih menunggu dengan hormat. Setelah melihat Lin Xuan, mata mereka berbinar dan mereka semua berjalan mendekat. Yang mulia abadi, kau di sini. Yang mulia abadi, silakan datang ke istana panjang umurku. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Mari kita pergi ke istana Dewa Api terlebih dahulu. Orang-orang ini berbicara satu demi satu. Orang-orang dari keluarga Gu juga berjalan mendekat dan berkata, kami adalah klan leluhur. Kami pasti akan memuaskan Anda. Mata Lin Xuan berkedip, semua orang, jangan khawatir. Kesempatan abadi yang kalian inginkan akan diberikan kepada kalian. Namun, dia tidak pergi karena ada senjata kaisar di sana. Tidak peduli seberapa kuat Lin Xuan, dia tidak sebanding dengan senjata Dao Ekstrim. Jika identitasnya benar-benar terungkap, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Jadi setelah memikirkannya, dia pergi ke istana panjang umur. Pertama, istana panjang umur tidak memiliki senjata Dao Ekstrim. Kedua, ada tetua agung. Dia tidak punya banyak umur tersisa. Dia bisa menggunakan hati pihak lain untuk membuat mereka lebih percaya padanya. Selain itu, Lin Xuan tidak berencana untuk tinggal di sini terlalu lama. Dia masih harus kembali ke kota Kuno Taiking. Lagi pula, Zee Mansion ada di sana. Sebelumnya, ada banyak sekte dan klan kuno yang tak tertandingi yang ingin membunuhnya. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Lin Xuan mengikuti tetua tertinggi kembali ke aula panjang umur. Sang tetua tertinggi sangat gembira. Ia begitu gembira hingga hampir pingsan. Ia kembali ke aula panjang umur. Setelah itu, orang-orang dari aula panjang umur juga sangat terkejut. Mereka menggunakan standar tertinggi untuk menyambut Lin Xuan. Keluarga-keluarga remote antiquity dan sekte-sekte tak tertandingi lainnya juga merasa iri. Mereka mengutus murid-murid mudanya untuk memberikan penghormatan. Jika mereka bisa berteman, itu akan menjadi kesempatan besar. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan perintah, berapapun harganya. Mereka harus tetap berada di sisi satu sama lain. Tidak peduli apa yang diinginkan pihak lain, dia harus memuaskan mereka. Setelah kembali ke aula panjang umur, Lin Xuan mengasingkan diri tanpa bertemu siapapun. Dia terlebih dahulu menstabilkan kultifasinya sebelum memasuki Menara Sage Agung untuk menekan binatang void. Binatang hampa itu juga sangat kuat. Ia telah mencapai tahap akhir alam Raja Suci dan akan segera mencapai puncak alam Raja Suci. Sebelumnya, Lin Xuan tidak mampu menekan binatang iblis seperti itu. Namun kali ini, setelah menggunakan kendi hitam, kekuatan jiwanya meningkat pesat. Oleh karena itu, dia sendiri dapat mengendalikannya sepenuhnya. Pihak lain telah menanamkan segel kehidupan dan kematian dalam jiwa pihak lain. Bibir Lin Xuan melengkung membentuk senyum. Dengan binatang hampa ini, itu setara dengan memiliki formasi susunan di sisinya. Dia bisa berteleportasi dan bersembunyi di kehampaan kapan saja. Yang mulia abadi, apakah kamu beristirahat dengan baik? Sebuah suara tua datang dari luar. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah pena tua tertinggi. Lin Xuan sedikit mengernyit. Dia harus memikirkan cara untuk membuat orang tua ini berkultifasi dalam pengasingan. Dia melambaikan tangannya dan membuka pintu. Pihak lainnya berjalan dengan hormat dan menyerahkan beberapa buah-buahan spiritual dan ramuan-ramuan spiritual. Lin Xuan menerimanya tanpa ragu. Kemudian, dia berkata, pergilah dan berkultifasi lagi. Jika kultifasimu dapat meningkat ke tingkat lain, aku akan mengajarkanmu teknik abadi. Benar-benar, bagus sekali. Terima kasih, dewa abadi yang agung. Sang tetua tertinggi amat gembira. Kemudian, Lin Xuan berkata, tidak perlu membiarkan orang-orang tua itu datang. Saya tidak memiliki kesamaan apapun dengan mereka. Biarkan beberapa anak muda datang. Iya, yang mulia abadi, saya mengerti. Sang tetua tertinggi kembali. Dia segera menemukan sekelompok anak muda dari Longevity Hall. Di antara mereka, Sulai dengan cepat bergegas mendekat. Anak-anak muda ini sangat bersemangat. Ini adalah sesuatu yang abadi. Jika mereka beruntung, mereka bisa memperoleh kesempatan abadi. Pada saat yang sama, Istana Dewa Api, keluarga Gu, dan sekte lainnya semuanya mengirim orang ke sana. Mereka semua jenius muda. Banyak dari mereka adalah peri yang tak tertandingi. Tampaknya mereka berencana untuk tetap berada di sisi Lin Xuan. Lin Xuan bersikap sangat tenang terhadap para peri ini, yang mana hal ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Seperti yang diharapkan dari seorang dewa abadi, dia tidak peduli dengan makhluk di alam bawah. Halo, dewa abadi, nama saya Sulai. Jika Anda punya petunjuk, silakan langsung beritahu saya. Pria jangkung itu berdiri di sana dan tersenyum. Pada saat ini, orang lain juga berjalan mendekat. Yang mulia abadi, saya dari Istana Dewa Api. Nama saya Huo Ling. Dia adalah wanita cantik yang tiada taraf. Setiap gerakannya akan menarik perhatian semua orang. Lin Xuan menganggup dan menatap orang lain. Orang itu berkata, Yang mulia abadi, saya dari keluarga Gu. Nama saya Guli. Selain itu, beberapa orang jenius ternama juga memperkenalkan diri mereka. Lin Xuan tidak memperhatikan orang-orang berikut. Mereka jelas bukan jenius papan atas. Namun dia tetap membiarkan mereka mengikutinya. Lin Xuan sangat tenang. Dia tinggal di aula panjang umur untuk beberapa saat sebelum pergi ke Istana Dewa Api. Dia juga pergi ke tempat lain. Satu-satunya tempat yang tidak dikunjunginya adalah keluarga Gu. Dia tidak akan pergi ke keluarga yang memiliki senjata ekstrim. Keluarga Gu mengira Gu Feng telah menyinggung pihak lain, jadi mereka buru-buru mengirimkan sejumlah besar harta alam. Pada saat yang sama, mereka menghukum Gu Feng dan bahkan menyuruhnya menghadap tembok untuk merenungkan kesalahannya. Di tebing, Gu Feng berdiri di sana, tidak bisa keluar. Dia menggertakan giginya dan meraung ke langit. Bocah sialan. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Pihak lain jelas berasal dari bintang kaisar terkubur seperti dia. Bagaimana dia menjadi seorang abadi yang agung? Sialan, ini semua gara-gara peti mati perunggu kuno. Bagaimana pihak lainnya bersembunyi di peti mati perunggu kuno? Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Lin Suan cukup puas dengan kehidupannya di sini. Tidak hanya memiliki cukup sumber daya, tetapi Lin Suan juga mampu melihat teknik kultivasi terbaik dari sekte-sekte ini. Misalnya, Aula Panjang Umur memiliki teknik kultivasi yang disebut teknik panjang umur. Lin Suan menemukan bahwa itu sangat mirip dengan teknik panjang umur. Mungkinkah seni panjang umur berasal dari balai panjang umur? Lin Suan terkejut dan pergi bertanya kepada beberapa orang dari Aula Panjang Umur. Tentu saja, dia hanya berputar-putar saja. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa itu mungkin benar-benar berasal dari Aula Panjang Umur. Namun, itu bukan dari era modern. Mungkin itu adalah teknik kultivasi dari Aula Panjang Umur di era kuno. Kemudian, hilang. Teknik kultivasi lainnya diwariskan, tetapi teknik panjang umur ada di tangan Lin Suan. Setelah Lin Suan selesai membaca teknik Aula Panjang Umur, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teknik panjang umur. Pada saat yang sama, dia juga memahami bahwa keuntungan terbesar dari Aula Umur Panjang adalah kemampuan pemulihannya yang kuat. Pada saat yang sama, umur mereka juga lebih panjang daripada yang lain. Ini juga merupakan keuntungan besar. 4680 Istana Dewa Api memiliki teknik yang disebut telapak petir Dewa Api. Lin Suan sangat tertarik padanya dan mempelajarinya sebentar. Adapun keluarga Gu, mereka tidak memberinya teknik atau warisan apapun, hanya beberapa ramuan spiritual dan buah-buahan spiritual. Dia juga tahu bahwa warisan keluarga Kaisar Agung tidak akan pernah diberikan kepada orang luar. Purple Mansion tidak pernah menyerah mencari naga sejati dan peti mati perunggu kuno. Mereka tidak mengizinkan pengadilan surgawi dibuka kembali. Mereka diam-diam mengirim orang untuk menyelidiki. Akhirnya mereka menerima kabar bahwa sesuatu tampaknya telah terjadi di Gunung Abadi. Oleh karena itu, mereka mengirim orang untuk menyelidiki. Di langit, sebuah perahu roh terbang cepat. Beberapa sosok berjalan keluar dari dalam. Sosok yang memimpin adalah seorang pria tua yang menyapu pandangannya ke seluruh area. Dia memandang Gunung Abadi di kejauhan, matanya bersinar. Dia akan mengunjungi sekte-sekte sekitar dan bertanya tentang hal itu. Dia benar-benar menemukan masalah. Apakah seorang abadi telah muncul? Bagaimana ini mungkin? Orang-orang dari Purple Mansion terkejut. Mereka memutuskan untuk menemui dewa abadi ini. Orang harus tahu bahwa Purple Mansion selalu dikenal memiliki takdir abadi. Sekarang setelah seorang abadi muncul, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Akhirnya, dia datang ke istana panjang umur dan meminta audiensi. Aku di sini untuk menemui yang abadi. Orang-orang itu juga terkejut ketika mereka mengetahui bahwa pihak lain berasal dari Purple Mansion. Tentu saja, mereka telah mendengar tentang sekte kuno ini. Mereka juga mengetahui bahwa tempat itu baru saja dibuka kembali. Mereka tidak menyangka bahwa seorang ahli dari Purple Mansion akan datang ke sini. Orang-orang dari Istana Panjang Umur dengan hormat mengundangnya masuk. Orang-orang dari pemerintah Zee sangat arogan. Pemimpinnya adalah seorang pria tua. Bahkan di hadapan orang-orang dari Istana Panjang Umur, mereka tampak angkuh dan perkasa. Istana Panjang Umur merupakan sebuah sekte besar, dan rumah umur berada di atas sekte-sekte besar di masa lalu. Oleh karena itu, mereka selalu sombong. Setelah tiba, dia berkata, saya ingin melihat yang abadi. Dari perkataannya, tampaknya dia tidak begitu menghormati leluhurnya. Tak lama kemudian, ia diajak ke puncak gunung dan melihat sekumpulan anak muda mengelilinginya. Mereka mengelilingi seorang pria, dan suasananya sangat ramai. Orang-orang dari Purple Mansion berjalan mendekat dan berkata. Mereka mendengar bahwa seorang abadi telah datang dari gunung abadi. Mereka tidak tahu siapa orang itu. Orang-orang di depan mereka semua menoleh dan mengerutkan kening. Siapa orang ini? Mengapa dia begitu sombong? Jika dia ingin melihat seorang dewa, dia harus berlutut di tanah selama tiga hari tiga malam. Mari kita lihat apakah dewa kita punya waktu. Orang tua dari rumah umur itu mengerutkan kening. Apakah ini lelucon? Apakah benar-benar ada yang abadi di dunia ini? Sejujurnya, meskipun mereka mengaku memiliki takdir abadi, mereka masih sangat ragu. Apakah ada yang abadi? Kalaupun ada, tak mungkin itu seseorang dari gunung abadi. Oleh karena itu mereka sama sekali tidak mempercayai sang abadi ini. Kamu tidak mendengar apa yang aku katakan. Sang tetua dari Purple Mansion mendengus dingin. Beraninya kau, Huo Linger dari Istana Dewa Api mendengus. Kau pikir kau siapa? Beraninya kamu membuat keributan di sini. Keluar. Wajah orang-orang dari pemerintahan Xi menjadi sangat jelek. Selama ini, orang lain yang menghormati mereka. Sejak kapan ada yang berani memarahi mereka? Kami dari Fahlet Palace. Seorang pemuda berjalan keluar dan berkata dengan dingin. Rumah ungu. Huo Linger dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tentu pernah mendengarnya. Siapakah yang mengira bahwa itu adalah pihak yang lain? Pada saat itu, sebuah suara acu-ta'acu terdengar dari depan. Jadi bagaimana jika dia berada di alam Istana Ungu? Beranikah kebersikap tidak hormat kepada makhluk abadi ini? Dia sedang mencari kematian. Dewa abadi yang agung telah berbicara. Cepatlah dan enyahlah. Sulai melangkah maju. Ini adalah wilayah Longavity Hall, bukan tempat di mana Purple Mansion dapat bertindak kejam. Pemuda itu sangat marah hingga dia muntah darah. Namun, lelaki tua itu menghentikannya. Dia kemudian berkata, kami di sini bukan untuk membuat masalah. Kami di sini untuk melihat sang abadi. Mungkin sebelumnya kami bersikap tidak sopan, tetapi kini kami dengan hormat meminta untuk bertemu dengan yang abadi. Huff, lebih seperti itu. Sulai mendengus dingin dan berkata, kemarilah. Dia melambaikan tangannya. Semua orang dari Purple Mansion datang. Mereka dipenuhi rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Pada saat berikutnya, mereka melihat seorang pria duduk di depan mereka. Dia dikelilingi oleh materi surgawi dan harta duniawi yang tak berujung. Pada saat ini, tubuh lelaki itu dipenuhi cahaya warna-warni. Jelaslah bahwa ia telah mengonsumsi terlalu banyak material surgawi dan harta duniawi. Energinya belum larut sepenuhnya. Betapa borosnya. Ketika orang-orang dari Purple Mansion melihat pemandangan ini, kelopak mata mereka berkedut liar. Sekalipun mereka memiliki warisan kuno, mereka tidak menerima perlakuan seperti itu. Ketika mereka melihat wajah asli lelaki itu, mereka tercengang. Salah seorang tetua melompat berdiri, anak nakal terkutuk. Itu kamu. Bagaimana kamu bisa menjadi abadi? Dia benar-benar terkejut. Mereka datang ke sini untuk mencarinya, meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka telah melihat potretnya berkali-kali. Pada saat ini, setelah melihatnya, mereka langsung mengenalinya. Sialan, dia hanya seorang raja sage biasa. Kapan dia menjadi seorang abadi? Lin Suan menatap pihak lain dan mencipir. Dia tidak menghormatiku. Siapa yang membunuhnya? Aku akan mengajarinya teknik abadi di masa depan. Setelah mendengar ini, mata orang-orang di sekitarnya menjadi merah. Sulai melangkah maju dan berkata, Yang mulia abadi, aku akan membunuhnya. Sebuah telapak tangan panjang umur agung ditampar ke depan, membawa serta kekuatan yang tak tertandingi. Itu tak ada habisnya. Ledakan. Orang tua itu adalah seseorang dari generasi yang lebih tua. Oleh karena itu, dia mampu menghancurkan telapak tangan panjang umur agung dengan satu pukulan. Darah Sulai mendidih. Kemudian, dia meraung, Beraninya kau bersikap begitu kejam di wilayahku. Ria. Sambil meraung, seorang tetua bergegas mendekat dari jauh. Huo Lingir juga berkata, Semuanya, Mari kita serang bersama. Ratusan jenius muda telah berkumpul di sekitar mereka, dan mereka bertarung satu lawan satu. Mereka mungkin tidak sebanding dengan para tetua. Tetapi pada saat ini, bagaimana mungkin si penatua dapat menghalangi mereka semua bersama-sama. Dia hanya membawa tiga orang bersamanya. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak dapat menahan serangan ratusan jenius. Seketika, mereka meraung dengan sedih. Sialan, Beraninya kau menyerang kami. Sekter rumah ungu tidak akan membiarkanmu lolos. Beraninya kau mengancam kami. Apakah kau percaya bahwa kami dapat mengirimmu ke neraka sekarang? Su Lai mencibir dan menyerang lebih ganas. Tidak lama kemudian, keempat orang dari Sekter rumah ungu terluka parah. Mereka ditekan ke tanah. Yang mulia abadi, bagaimana sebaiknya kita menghadapi orang-orang ini? Su Lai, Huo Lingir, dan yang lainnya semua memandang Lin Suan. Lin Suan berjalan mendekat dan mencibir. Dia kemudian mengambil cincin penyimpanan milik orang-orang di sekitarnya. Kemudian, katanya, lumpuhkan basis kultivasi mereka. Serahkan sisanya padaku. Aku akan menanganinya dengan baik. Anak Sialan, beraninya kau. Para tetua Sekter rumah ungu meraung. Namun kemudian, mereka ketakutan. Basis kultivasi mereka benar-benar lumpuh. Tidak. Mereka putus asa. Tanpa basis kultivasi mereka, mereka tidak ada bedanya dengan semut di depan Su Lai. Lin Suan melambaikan tangannya dan menyingkirkan semuanya. Dia mengirimkan jiwanya ke empat cincin penyimpanan dan kemudian melemparkannya ke dalam kehampaan. Mengapa kamu tidak membagi-bagi hal-hal ini di antara kamu sendiri? Meskipun barang-barang di dalamnya tidak buruk, Lin Suan tidak menganggapnya serius. Dibandingkan dengan harta yang telah diperolehnya selama ini, semua itu tidak ada artinya. Ada kekuatan ilahi kuno di dalamnya. Su Lai, aku akan memberikannya padamu. Benar-benar. Mata Su Lai berbinar. Terima kasih, Dewa Abadi. Meskipun ia tidak memperoleh teknik abadi, ia memperoleh metode kultivasi kuno. Itu juga sangat menarik. Terima kasih telah menonton!